Intro Program sasaran fisik pembangunan jalan aspal TMMD ke 110 Bocondogoro terus dikebut. Sejauh ini, pembangunan jalan aspal di desa Jatimulyo sampai pada tahap pemadatan tanah, namun dengan kemanunggalan anggota Satgas dan warga diakini akan selesai dengan tepat waktu. Intro Program TMMD ke 110 Bocondogoro Kodim 0813 Bocondogoro sasarkan kegiatan pembangunan jalan aspal sepanjang 4 km di desa Jatimulyo. Memperhatikan sasaran pembangunan jalan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, mengingat jadwal pelaksanaan program TMMD yang hanya satu bulan, membutuhkan kekompakan dan gotong royong yang kuat antara anggota Satgas dengan warga dalam memaksimalkan pembangunan jalan. Sedikit terlambat dari pembangunan jalan di desa Kerancang, hal itu tidak membuat surut semangat para Satgas untuk melanjutkan pembangunan jalan aspal. Diakini Sersan 1 Eko Wahyudi, tahap pembangunan jalan aspal akan selesai dengan tepat waktu. Untuk disini, untuk kegiatan kita membantu pemadatan setaran jalan yang akan di aspal ini. Untuk anggota kita dibantu sama 4 anggota dari Satgas 521 yang membantu disini. Tim Liputan, Cahaya TV